Intro Sat narkoba Polresta Besmedan musnahkan ratusan miras, ratusan ribu butir pil ekstasi, puluhan kilo ganja dan sabu. Kemusnahan ini dipimpin secara langsung oleh wakap Polresta Besmedan AKBP Bagus Suro Pratomo Okto Brianto. Pada kesempatan ini juga didoakan para korban bom di Surabaya, baik di gereja maupun di mapol resta besurabaya. Sebelum dimusnahkan, sejumlah barang bukti tersebut diuji kebenarannya oleh tim dokes. Barang bukti yang dimusnahkan berupa sabu sebanyak 20.616,3 gram, pil ekstasi sebanyak 38.232 butir, serta ganja sebanyak 63.805 gram. Wakap Polresta Besmedan AKBP Bagus Suro Pratomo Okto Brianto mengatakan, pemusnahan barang bukti ini dilakukan dengan dihadiri oleh tokoh agama dan para kepala lingkungan dari para tersangka. Wakap Polresta Besmedan juga menambahkan bahwa tersangka yang berhasil diamankan sebanyak 18 orang tersangka, dengan diantaranya satu orang telah meninggal dunia. Kemusnahan barang bukti menjelang hari raya, maaf, ramadhan, menjelang ramadhan. Jadi barang bukti yang sudah kita musnahkan pada hari ini adalah sebanyak 3.523 botol minuman keras, ya terdiri berbagai macam jenis, kemudian sabu-sabu sebanyak 20.616,3 gram, kemudian ekstasi 38.232 butir, kemudian ganja sebanyak 127.610 gram. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triurata TV, Salam Triurata! Terima kasih telah menonton!